Untuk mencari alat bukti baru, Inafis dan Satuan Reserse Pores Bandung melakukan olah TKP ulang di rumah korban pembunuhan di Komplek Gading Tutuka II Kabupaten Bandung. Saat dilakukan olah TKP ditemukan bercak darah di sejumlah tempat di rumah itu. Bercak darah ditemukan polisi seperti di teras rumah, sepre kasur, dan pot bunga. Selain itu, polisi juga menemukan sandal dan sepatu milik korban bergeletakan. Ada juga sebuah asbak yang pecah dan asbak yang penuh puntung rokok. Sementara mobil senia yang biasa terparkir di rumah juga hilang dan diduga di bawah pelaku. Kapolres Bandung AKBP Jamaluddin menyatakan diduga rumah korban menjadi tempat kejadian pembunuhan pertama. Namun pihaknya belum menentukan tersangka hingga saat ini. Menurut Jamaluddin, baru sebatas memeriksa ibu korban berinisial SA. Seperti diberitakan sebelumnya, tiga mayat ditemukan dalam satu hari kemarin. Mayat pertama ditemukan di Cidaun, Kabupaten Cianjur, adalah mayat revan yang ditemukan masih dengan pakaian seragam sekolah. Mayat kedua berjenis kelamin perempuan ditemukan di Kertajadi, Kabupaten Cianjur. Sementara mayat ketiga, bernama Razib, ditemukan di Cidaun, Kabupaten Garut. Di sini lah kita analisa TKP awal terjadinya pembunuhan. Di mana di sini kita temukan beberapa alat bukti. Seperti percikan darah yang ada di spray depan tidur. Kemudian juga ada darah yang nempel di elemen tembok depan. Sampai juga ada darah yang ada di pot. Jadi kita duga bahwa di sini lah awal mula pembunuhan. Tetapi...